Intro Arema FC resmi memperkenalkan Evan Dimas Darmono sebagai anggota baru mereka untuk mengarungi musim kompetisi Liga 1 musim depan. Evan Dimas diperkenalkan di kandang singa, sebutan kantor Arema FC, Kamis sore. Dalam kesempatan tersebut manajemen membeberkan bahwa ada peran Aremania dalam perekrutan gelandang andalan tim Nas Indonesia itu. Saat proses evaluasi, manajemen juga melihat masukan dan aspirasi Aremania terhadap performa tim dalam satu musim Liga 1. Di media sosial Aremania memang banyak bersuara mengenai ketiadaan sosok jenderal pengatur serangan. Lini serang tim Singoedan pun dinilai kurang efektif musim ini. Tidak hanya memberikan kritik, Aremania kemudian mengajukan nama-nama yang dianggap mampu menyempurnakan kekuatan tim. Salah satu di antaranya adalah Evan Dimas. Saran dari Aremania tersebut kemudian diajukan kepada tim pelatih dan dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Perekrutan Evan Dimas pun semakin mulus karena ternyata Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, memiliki pikiran yang serupa. Ia mengakui dirinya sudah membidik Evan Dimas untuk proyek Arema FC juara. Tidak hanya Evan Dimas, beberapa rekrutan baru juga merupakan hasil dari masukan Aremania. Suara dari Aremania tersebut kemudian disodorkan dan ditimbang langsung oleh tim pelatih. Terima kasih telah menonton!